Hai, Sido Lutuber! Jepang terkenal dengan negara yang penuh inovasi dan keunikan dalam segala hal. Tak hanya itu, Jepang juga dikenal memiliki acara televisi yang menghibur dan selalu ditunggu-tunggu masyarakatnya untuk dinikmati di layar kaca. Ada saja keunikan tersendiri yang disukukan dan tak terpikirkan oleh kita. Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan info yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe juga belum, oke? Human Bowling Seperti arti nama game ini, yaitu bermain bowling, tapi menggunakan manusia sebagai bola bowlingnya. Pin-pin bowling yang berukuran besar sebelumnya akan ditempatkan di depan peserta, lalu melalui perosotan, para peserta akan diluncurkan dari atas hingga mengenai bola bowling tersebut. Nah, seperti permainan bola bowling yang biasa, poin dihitung berdasarkan seberapa banyak pin bowling yang dijatuhkan. Seru juga ya? Big Wash Game yang satu ini sepertinya amat gila, guys. Game show yang berjudul Big Wash ini mengharuskan peserta untuk makan semangkuk mie sambil duduk di dalam mesin cuci. Saat peserta masuk di dalam mesin cuci sambil membawa mie, mesin cuci tersebut akan dihidupkan. Peserta harus berusaha menghabiskan mie tersebut sambil merasakan sensasi berputar-putar di dalam mesin cuci. Bayangkan betapa mualnya ya? Enjoy Your Meal Game show ini menampilkan dua anak perempuan yang meniupkan tabung transparan pada saat bersamaan. Mereka berdua akan berlomba-lomba untuk meniupkan kecoa yang ada di dalam tabung. Siapa yang berhasil membuat lawannya menelan kecoa itu? Dialah pemenangnya. Bayangkan jika kamu yang kalah dan harus memakan kecoa itu. Ih, pasti menjijikan sekali ya. Candy or not candy Seperti judulnya yang berarti permen atau bukan permen, game ini menuntut pesertanya untuk memilih satu dari beberapa benda yang ditujukan. Dia harus memilih mana yang merupakan permen. Tentu saja ini sangat sulit, karena antara benda asli dan permen hampir tak ada bedanya. Tak jarang peserta harus memakan segala macam benda seperti tanaman, karena pintu, sepatu, dan benda tak termakan lainnya untuk mengetahui apakah itu permen atau tidak. Wake Up Cara bermain game ini cukup sederhana. Seorang cewek akan berpura-pura tidur, dan ada seorang cowok yang mencoba membangunkan mereka. Jika seorang gadis menunjukkan emosi dan mengakui bahwa dia tidak tidur, maka ia dianggap kalah. Orang bisa menggunakan taktik yang berbeda, misalnya menggelitik, menceritakan lelucon, meletakkan sesuatu di wajah mereka, atau apapun yang diperlukan untuk membangunkan mereka. Unik ya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.